Kembali di Fakta 62, jadi tempat prostitusi ilegal, ruang terbuka hijau atau RTH di Jalan Tubagus Angke, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, bikin resah warga. Disinyalir aktivitas prostitusi sudah lama terjadi, bahkan sejak puluhan tahun. Ruang terbuka hijau atau RTH seharusnya menjadi fasilitas umum yang dapat digunakan masyarakat bersama-sama untuk hal-hal yang positif. Namun sangat disayangkan, good people, RTH di bilangan Jakarta Barat ini justru ditemukan banyak sekali alat kontrasepsi bekas yang berserakan di mana-mana. Hal ini tentu menjadi miris dan juga meresahkan. Lantas bagaimana kondisinya saat ini? Berikut penelusurannya untuk Anda. Diindikasikan menjadi tempat prostitusi ilegal, ruang terbuka hijau atau RTH di Jalan Tubagus Angke, Grogol Petamburan, Jakarta Barat ini bikin resah warga. Belakangan RTH ini viral, lantaran terdapat puluhan kondom dan tisu magic bekas pakai yang berceceran. Di sinyalir setiap harinya, banyak perempuan malam dan laki-laki hidung belangi yang meliber ke RTH ini untuk melakukan aktivitas maksiat. Seharusnya ruang terbuka hijau menjadi paru-paru kota yang menyupai oksigen di tengah hirup piku kota. Namun yang ada juga di tempat maksiat pelacuran. Miris banget ya. Jadi tempat di ibu kota kok banyak yang kayak gitu. Ya paling kayak mengadakan deras ya seminggu berapa kali gitu. Contohnya kayak di Kalijodo gitu lah, itu sangat bersih. Kalijodo menurut saya udah dibahas milah. Pengennya bersih lingkungan, jauh dari hal-hal yang tidak diinginkan. Tidak menjauhkan penyakit yang berbahaya. Ya ini sih harus ditertepikan lagi, dipersihin gitu. Ini kan taman. Tamannya harusnya bersih, tetap dijaga kebersihannya gitu. Dianggap bukan hal baru. Sebenarnya praktik prostitusi di ruang terbuka sudah terjadi menahun. Namun seperti belum ada tindakan tegas untuk menumpasnya. Taman-taman itu kan taman yang sepi, yang jauh dari permukiman. Yang menarik adalah pada taman-taman mana? Yang kasus di sini pasti jauh dari permukiman. Taman yang jauh di permukiman berarti tidak ada penjaganya. Tidak ada komunitas yang ngerawat. Jadi Jakarta perlu agak cermat pada malam hari pada taman-taman yang tidak ada komunitas atau penjaganya. Pasti ada yang menjadi backingnya lah. Tidak mungkin transaksi itu bisa terjadi kalau misalnya tidak ada yang membackingnya ya.